Kembali Anda menyaksikannya Jawa Tengah. Longsor sempat memutus jalur penghubung antara Kehubatan Pekalongan dengan Banjar Negara selasa kemarin. Longsor terjadi lantaran hujan deras sepanjang hari. Tanjakan Sibelis di wilayah paninggaran Pekalongan Jawa Tengah ini sebelumnya dalam kondisi darurat karena amblas di bagian atas dan hanya mengisahkan jalan selebar 2 meter. Senin malam, jalan yang menjadi penghubung antara Pekalongan dengan Banjar Negara ini putus diterjang longsoran tebing setinggi 8 meter. Material longsor menutup jalan sepanjang 35 meter. Longsor terjadi akibat guyuran hujan deras. Petugas binamarga dan warga pun bahu-membahu membersihkan longsoran tanah yang menutup jalan. Selasa sore, jalan mulai terbuka meski baru dapat lintasi satu kendaraan bergantian. Kami sudah was-was-was-waduh, ini naik hujan kayak gini, mesti longsor lahirnya. Pas jam 10 pulang seperempat itu terjadi sebuah kelongsoran yang sehingga menutupi badan jalan di bawah, Pak. Yang longsor apa, Pak? Yang longsor berarti ini, tanah tebing ini, tanah atasnya itu bakas urukan-urukan material yang untuk nguruk jalan di atas. Ini akhirnya yang tebing tidak kuat, ini longsor ke bawah menutupi jalan, Pak. Sebagai akses utama, putusnya jalan paninggaran menghambat perekonomian warga. Banyak angkutan hasil bumi yang tertahan tak bisa melintasi jalan. Seberapa sering, Mas, bawa sahabat, Pak calur ini? Tiap hari. Tiap hari? Iya. Dan semalam sempat menyaksikan longsor ini? Paling sih, saya nggak menyaksikan, tapi kan saya lewat. Di musim hujan, jalur paninggaran ini terbilang rawan longsor. Pasca longsor ini, warga dan pengguna jalan berharap pemerintah segera memperbaiki jalur demi keselamatan warga dan menjaga stabilitas perekonomian masyarakat sekitar. Reono Saifullo melaporkan untuk NET.